Hal banget untuk harus kita ngobrol satu arah dari host ke speaker atau speaker wajib ke host. Tapi nanti aku akan persilahkan teman-teman untuk saling ngobrol, saling tanya-tanya, mau kangen-kangenan juga boleh karena kayaknya kita ketemu berdelapan lengkap itu tahun kemarin. Yang udah berapa lama ya, lewat setengah tahun kali ya. Sebelum kita cuap-cuap lebih lanjut gitu ya, aku mau ngobrol satu-satu dulu, mau nanya kondisi dari masing-masing orang. Masih oke semua ya kondisinya? Oke dong. Oke, aku ke Butiti dulu deh. Hai Kak Raisya, aku baru kelihatan Kak Raisya. Kak Raisya rambutnya baru ya lho. Penampilan baru ya lho dia. Oke, baiklah. Teman-teman, nanti mungkin kalau misalnya kita nggak harus ada izin satu per satu, kalau misalnya mau raise your hand, mau bertanya atau apa, mungkin lebih ke arah, rulesnya adalah siapa yang mau ngomong, silahkan langsung di-unmute aja. Atau misalnya nanti teman-teman ada yang mau langsung speak up, Bandin boleh aku dong, kita bebas aja gitu ya, biar ini terkesannya. Nggak formal banget karena basically sebenarnya semua pada sibuk ya kan. Aku meyakini bahwa WFH itu tidak membuat kita bermalas-malasan. WFH itu menghabiskan waktu di rumah dengan banyak pekerjaan dan sebagainya. Oke, Bu Titi gimana kabarnya? Stay at home, keep strong. Apa kabar pekerjaan? Bu Titi rambutnya masih tetap cepat? Ya. Masih tetap merawat diri? Oke. Saya minggu ini baru hari ini berdandan ya, tolong pemirsa. Jadi setiap hari itu ngelimper dengan daster dan cuman pakai Arvini. Cuman hari ini aja pakai kiwang cantik seperti yang lain. Cargat. Tapi aku patah hati sama Raisya karena foto rambut. Kenapa Bu Titi? Bukain kita sama. Aku lebih suka rambutmu panjang, Ci. Mbak Dian. Ini aku patah dulu. Ya, Mbak Dian. Sorry. Itu ada teman aku nih, kalau nggak salah Mbak Dian. Mungkin bisa disapa dulu. Ya. Oh, tadi Mbak Dian udah aku sapa ya. Cuman Mbak Dian aku belum tahu latar belakangnya. Boleh langsung dimbrung aja memperkenalkan diri Mbak Dian. Mbak Dian Desa Putri ini ya. Iya. Boleh Mbak Dian berkenalan dengan teman yang lain. Oke. Kayaknya nge-freeze ya, Mbak. Kayaknya nge-freeze ya. Yang nge-freeze Mbak Diannya. Coba. Aku coba aku ya. Dia memang pengen banget. Cuman pengen-pengen tahu siapa-siapa ini. Apa segala macam. That's why you know Mbak Dian kemarin juga. Ini sih. Dia ada pengalaman ODP. Mungkin kalau teman-teman mau sering sama mereka. Oke lah. Kalau nggak, nggak apa-apa. Kita ngobrol yang lain aja. Biar tahu. Ya apa sih. Tadi ODP itu kayak apa. Kita jangan sampai ya. Tapi ini mungkin kalau kalian perlukan aja. Oke. Itu Kak Andin. Ya. Oke. Mbak Dian ini tinggalnya di mana ya? Malang atau di Batu atau di luar kota Malang? Kok nggak ini? Belum nyambung ya. Nah itu Mbak. Oh itu dia. Halo Mbak Dian. Boleh memperkenalkan dirinya. Kita santai aja. Halo Dian. Say hi dong. Dia masih bingung ya. Pertama kali pakai Zoom callers. Ya nanti mungkin ya. Aku coba WA dulu dia. Biar nggak. Oke. Ya wes. Skip dulu aku info aja. Oke. Oke baiklah. Bu Titi kegiatannya apa ini? Aku work from home. Kemarin-kemarin masih urusin ini. Itu sama segala macem. Jadi mulai besok ini. Jatim Patruks harus bener-bener lockdown. Sudah nggak boleh ada karyawan. Kantor. Kecuali sepuriti sama yang ngerawat binatang. Yang lainnya bener-bener harus sudah di rumah. Termasuk saya. Menjadi kegabutan yang luar biasa. Oke baiklah. Menjadi ibu rumah tangga yang baik. Oke. Yang selanjutnya. Aku akan menyapa. Siapa ya? Yang rambutnya baru deh. Halo Mbak Andin. Kamu apa kabar? Kenapa kamu sempat kesalahan memotong rambut? Bagaimana mungkin ini harus terjadi? Karena kemarin itu berapa hari lalu itu panas Mbak Andin. Malang itu panas pol, 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 pol. Terus sebenarnya salonnya itu tutup. Tapi karena kenal sama orangnya. Jadi aku minta spesial dibukakan untuk Raisa Amahia. Dengan segala protokolnya. Dengan segala protokolnya. Jadi cuman aku yang dipotong dan cuman ada di situ. Jadi dia datang dari rumahnya ke salon cuman buat memotong aku. Terinspirasi dari mana kamu tuh? Potong rambut pendek tuh. Tentu dari putih yang tidak menyukai ini. Padahal putih rambutnya pendek. Kok bisa ya Kak? Senang ambil rambut putih ya? Kamu cantikan rambut panjang, Sam. Kok ini lucu loh putih. Aku lihat putih itu kayak gitu dengan rambut pendeknya. Terus aku ngerasa kayak, Kenapa aku tidak bisa secantik putih gitu kan? Terus ternyata aku coba, aku seneng. Endele. Dikuyu pun cokure. Baiklah. Terus aku mau menyapa Mbak Dinar. Mbak Dinar, kamu mulai kapan loh? Penampilan baru loh. Halo, apa kabar semuanya? Halo Mbak. Baik Mbak. Sembar baik. Aku mulai kapan ya? Bulan lalu insya Allah Mbak. Pokoknya mulai Corona datang. Barang-barang Corona. Serius tak? Serius. Kebetulan, kebetulan barang. Sebulan yang lalu insya Allah. Oke. Terus Mbak Dinar apa nih kegiatannya Mbak Dinar? Gimana cafe-cafenya? Gimana Hana gemintangnya Mbak Dinar? Alhamdulillah harus tetap jalan. Kita enggak ada lay off. Jadi tetap harus berjuang. Yang bisa remote-remote. Beberapa company bisa di remote. Terus ya. Cerai kopi tetap buka. Siapa yang mau pesen kopi silahkan. Ini bisa promo ya. Tetap buka. Tetap ikuti anjuran pemerintah. Berjarak. Physical distancing. Terus bukanya kita juga hanya jam 3 sampai jam 2. Jadi tetap jalan semuanya. Insya Allah semoga bisa lancar. Oke. Tapi ini yang dibuka yang di mana nih Mbak? Yang dibuka yang Haga Kopi. Kalau kopi let's go yang di daerah Alun-Alun kita enggak berani buka. Soalnya pasti orang nongkrong ya. Jadi emang yaudah kita tutup aja dulu. Sampai semuanya membaik. Haga Kopi Malang, Pasuruan, buka semua. Oh gitu. Oke. Baiklah aku menyampaikan yang minum jauh di sana. Yang ada di Jakarta. Aku yang lagi di Jakarta nih. Mbak Justine. Hai. Aku terjebak di sini. Baru pindah. Terus udah gitu langsung ada Corona. Itu rasanya pengalaman yang seru sih. Aku enggak pernah loh puasaan enggak di Malang. Harus kebukus cilok buatan sama kamu sendiri ya. Bener. Sampai aku tuh minta dikirimin cilok dari Malang. Sekangen itu aku sama semuanya. Gitu. Oke. Aktivitas lagi apa aja nih? Kalau aktivitas karena aku itu siarannya cuma weekend aja. Hari satu minggu aja. Jadi ya gimana caranya tetap produktif setiap hari sih. Awal-awal kayak hampir gila kayaknya. Maksudnya apa ya. Kita kan biasa ketemu sama orang. Biasa keluar gitu kan. Terus udah gitu tiba-tiba enggak boleh sama sekali. Dan ini masuk ke minggu ketujuh. Ketujuh. Aku dirutin aja. Tapi kamu banyak aktivitasnya. Kayak kamu menonton senang. Betul. Betul, 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 betul. Tiktokan. Ya bener, tiktokan. Jadi punya hobi baru yang tadinya pernah jadi pernah. Dan emang kan karena kebanyakan di rumah jadi harus gimana caranya produktif gitu loh. Jadi kayak, udah bikin apa lagi nih ya, bikin apa lagi nih ya gitu kan. Selain dari radio ya. Kalau dari radio masih alhamdulillah ada aja aktivitas off-airnya. Kayak SKJ 1058, terus udah kita udah collab-collab juga sama teman-teman musli gitu. Oke, siap. Selanjutnya aku akan menyata, aku sudah kangen sama Kak Winda. Kak Winda. Kita tuh janjian terima kasih. Iya, karena janjian itu makanya Mbak gak ketemu. Gimana kegiatannya poin nih, Kak Winda? Kegiatan aku full di rumah. Banget di rumah gitu. Cuman emang beberapa kali sempat keluar sih. Karena ada, waktu itu ada nenek sakit, terus meninggal. Jadi emang harus keluar rumah gitu. Dan itu kayak mau berangkat perang gitu loh Mbak. Padahal cuma keluar rumah kayak gitu. Semuanya udah berubah sih. Cuman kalau aktivitas sehari-hari tetap sebelum corona ini juga kerja di rumah. Tambahannya mungkin aktivitas mengembangkan hobi baru. Kalau orang-orang TikTokan, kalau aku strika gitu kan. Kiranya aku tuh tanam, tanaman drop horny gitu loh. Tanaman itu, hobi baru. Mengembangkan hobi baru, strika nih. Kelar corona, aku buka laundry kayaknya. Itu keren loh, kita bisa melaburasi. Oke, baiklah aku akan menyapa Mbak Danis Kirana. Dimana, di mana kau? Hai Mbak Andin dan teman-teman. Saya lagi ada di kerajaan Singosari. Jadi, benar sih. Mungkin yang terasa teman-teman sama ya. Karena harus problem-problem. Tapi karena udah kebersihan remote working, jadi gak ada problem gitu. Cuman masih kangen aja ketemu sama teman-teman di kantor. Karena ada banyak teman-teman yang akhirnya juga terus balik kanan kan. Terus, kalau ternyata fasilitas di rumah gak bisa. Jadi, beberapa komputer kantor dibawa sama mereka ke rumah gitu, Mbak Andin. Sampai kayak gitu sih. Jadi, kita fasilitasin teman-teman meskipun mereka harus kembali di rumah. Terus, di kampung saya, di kerajaan Singosari ini. Mungkin kemarin tempat ada yang rame-rame juga di sosmed. Benar hampir dekat sama rumah, ada satu yang udah positif corona juga gitu. Jadi, di tempat saya ini di Kandu Agung kan, semuanya dibatasi untuk keluar masuk. Jadi, cuma satu pintu aja. Terus sih. Cuman, ada beberapa skills yang nambah akhirnya ya. Bisa bikin cilok, bisa bikin dessert. Ya, meskipun penikmatnya masih suami ya. Tapi ya, bersyukur. Kita semua mau dikirimin loh. Kalau mau enders, aisnya juga bisa. Jangan dulu lah. Mungkin tugasnya ini promosiin punya teman-teman aja. Kalau menikmati jangan dulu ya. Sungkan, masih proses. Kalau ganti-ganti kamu bisa itu menikmati hobi baru loh, pembadannya. Oh iya, iya. Oke, baiklah. Selanjutnya, Mbak Nana udah gabung ya. Mbak Nana! Mbak Nana udah mau potong rambut sendiri. Aku saking takutnya kan mau kemana-mana. Mau potong rambut udah panjang kan. Udah gerah banget. Akhirnya nonton. Ya di Youtube kan nyari. Caranya potong rambut sendiri gimana. Terus langsung coba sendiri, iket kanan-kiri, potong sendiri. Asalnya kayak gini. Jadi Dora. Oke, oke. Terus langsung sibuk. Aku sedih mungkin kukis. Suaranya kok putus-putus ya? Suaraku yang putus kah? Iya, kayak berepet-berepet gitu. Kenapa, Mbak Andin? Udah. Banana kegila. Suaraku yang ngeputus kah, teman-teman? Iya. Teman-teman? Iya, ya. Kayak dari Mbak Nana deh. Kayak putus-putus berebet-berepet gitu loh. Yang Andin atau Mbak Nana kegila. Kayak yang aku begini. Nah. Atau mau coba gabung lagi, Mbak Nana? Coba ya. Aku lift dulu ya. Oh iya, oke. Kalau dari sini ke negaranya putus-putus? Iya. Oke. Ambil menunggu Mbak Nana nanti bergabung lagi. Tadi ada teman dari gue juga sudah hitam. Pertamanya Mbak Dian. Kayaknya aku yang putus-putus ini. Iya, benar. Ini juga kayak Mbak Din. Silahkan Jusin, Ibu, Raisya Amal ya. Gantikan posisi usai ya. Aku udah nonton di persilapan. Mbak Jusin, Ibu, Raisya Amal ya. Silahkan. Langsung aja menanyakan kembadian. Bola panas dan kembadian ada Mbak Hege juga. Kan Jusin dan Raisya diibu-ibu ini. Silahkan. Silahkan Ibu, Raisya Amal ya. Mbak Jusin. Aduh, flip beneran. Laiyo. Silahkan lo. Oke, kita lanjut lagi. Oh, ini tadi sudah ada Mbak Dian Desa Putri. Terus sudah gitu ada siapa lagi nih yang belum bisa, Pak. Ada? Mbak Dara. 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 Jadi sempat live ya, tapi close lagi. Dara kemana nih, Dara? Kita ngomong sama Mbak Dian Desa Putri. Halo Mbak Dian. Hai, Mbak boleh di-unmute dong? Mbak nggak agak dengeran suaranya. Boleh di-click di mic. Iya. Sudah. Oke, Mbak Dian apa kabar? Hai, baik. Alhamdulillah. Gimana? Oh, punya. Hah? Di batu, di batu. Oh, di batu. Oke. Kita nge-batu. Tain dong. Gimana? Gimana? Putus-putus. Ternyata semua putus-putus. Apa gitu? Putus? Iya, putus-putus. Raisya, boleh. Gimana mau ngomong, Raisya? Sudah. Masih suaranya putus-putus, Mbak? Hah? Gak dengeran suaranku. Apa judulnya Mbak Justine? Ini ada. Valusia. Sesi. Ini, orangnya gak pernah upset kalau mau ada acara apa-apa. Ada Mbak Adel. Bener gak ya? Adel juga. Mbak Adel. Terima kasih juga udah join ya. Hai. Live kita bersama. Mbak Adel. Mbak Adel ini. Mohon maaf, ini Mbak Adel. Kenapa? Mbak Adel gak ada lagi. Gak balik lagi. Oke. Mungkin boleh ya sambil, saya mau tanya sama Pembu. Kiti. Nah, biar. Mbak Adel. Tanya sama Pembu. Iya. Mbak Adel. Kenapa menantaran-penantaran? Itu ada suara-suara. Tambahan itu. Halo. Tanya apa, guys? Iya, iya. Kita ke Bu Titik dulu aja kali ya, ibu-ibunya dari ibu kita. Ya, bisa dibanting. Budai kan orangnya hard worker. Budai kan orangnya hard worker. Kayaknya hidup tanpa bekerja itu kayak hal yang label gitu. Kalau Budai selama hampir 2 bulan ini, rasanya kayak gimana Budai? Kalau aku biasa, cuma 2 kali kerja. Budai, yang 24 jam kayaknya perang, gimana Budai? Ya, tahu sendiri lah. Aku kan kadang kalau kerja itu suka. Ya, tahu sendiri jarang di rumah ya. Pulang-pulang kadang sudah gelap. Kadang telepon orang sambil nyopir lah apa segala macam. Begitu kita awal kali kita tutup itu, satu minggu full aku di rumah itu ya kayak aneh gitu. Tapi ya, tak nikmati yang sebelumnya udah bertahun-tahun gak pernah ngerasain tidur siang ya. Aku, oh ini turun awan yuk. Tahu gak tidur siang gitu. Terus namanya bangkong itu kan juga jarang banget ya. Jadi, habis sahur, tidur, bangkong, bangun-bangun jam 9 gitu. Oh, jam 9 rasanya aneh. Tapi, kita harus menikmati masa liburan Corona ini harus benar-benar kita nikmati mau gak mau. Nah, selama di rumah itu apa Budai yang berkembang? Yang rasanya kayaknya kemarin gak bisa tapi kayaknya semenjak pandemi ini akhirnya muncul gitu. Bisa. Itu apa Budai? Nah, meresin baju. Jadi, baju yang selama ini cuma beli, dipakai, masuk lemari gitu ya. Akhirnya menyelek si baju-baju mana yang perlu dipakai lagi, mana yang enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, aku jadi rajin buka YouTube untuk masak. Nah, aku selama ini gak buka YouTube untuk masak. Tapi yang lucu, memang gak sesuai sama hasilnya tapi at least aku nyoba. Masak yang gampang-gampang lah kayak bikin. Ya, apa sih yang sekarang? Aku sih gak sempat bikin dalgombes ya, karena aku gak. Kayaknya buat masak yang gampang. Itu aja sih. Bersih-bersih tiap hari, olahraga masih. Tapi puasa ini aku gak olahraga dulu, takut semaput. Iya, iya, iya. Tapi kalau misalnya diprediksi kan bakal lockdown sampai berapa bulan ke depan ya. Apa yang dikhawatirin sih Budi? Hari ini aku paling khawatir sama kondisi satwa yang pasti. Karena kondisi satwa kita itu, terutama yang Batu Sigris tuh kalau teman-teman tau itu kan koleksi binatangnya luar biasa ya. Just for you know ya, ngasih makan binatang yang binatang buah sejenis harimau. Terus pokoknya binatang buah satu bulan itu kita budgetnya 500 juta. Itu binatang buah aja guys. Belum lagi yang binatang yang lain. Jadi untuk Batu Sigris tuh aja satu M itu masih kurang setiap bulan. Itu Batu Sigris tuh belum yang Eco Green Park, belum yang Predator Fun Park. Ini kita lagi ada kerjasama donasi, ngumpulin donasi sama Traveloka. Terus kita juga ada gabung sama PKBS itu kayak perkumpulan kebur binatang seluruh Indonesia gitu. Kita lagi minta donasi ke Kementerian LH supaya binatang kita bisa keep survive. Nah ini pun keeper kita, keeper tuh yang nyiapin makanan, yang ngasihin makanan mereka apa segala macam, mereka harus juga tetap menggunakan protokol kesehatan. Mereka harus social distancing, harus jangan sampai nanti binatang kita juga terpapan. Jadi kalau ngomong jatimpak itu terus terang aku ngeri yang di luar sana, maksudnya di park kita gitu. Kalau yang museum angkut kayak Legends Star Park, museum musik itu nggak ada yang perlu dikhawatirkan karena barang mati ya. Ditutup, garasi di kunci harus nggak ada masalah. Tapi yang tiga kebun binatang ini yang memang harus bener-bener kita lebih concern lagi perhatiannya. Itu sih, kalau aku sekarang udah bener-bener di rumah mulai hari ini dan I will not going anywhere. Aku akan nyapu ngepel dan mencoba berdandan kayak kemarin ketinggalan yang sama Kak ini Findi ya. Jadi aku pengen belajar bikin alis yang jelidit kayak Mbak Andin gitu, aku harus belajar. Oke, baiklah. Mbak Andin belum balik ya? Nah, oke. Dari toilet tadi itu katanya. Mbak Andin aku co-hostin ya. Mbak Andin aku habis, coba aku selain menyapa Bu Titis aku mau menyapa Mbak Dinar. Mbak Dinar? Halo Mbak, cantik. Masih pun kita jarang ketemu ya tapi selalu bisa ngobrol. Mbak Dinar itu kan kalau dari Bu Titis dari bisnis pariwisata. Nah kalau dari Mbak Dinar ini kan dari apa yang nyebutnya ya, makanan gitu kan. Dan yang hidupnya apa kalau makanan ya teman-teman ya guys. Food and beverage. Dari food and beverage sendiri ini sebenarnya sesignifikan apa sih Kak perubahannya? Dan service-nya kayak mana sih? Oke, jadi di awal-awal memang masa-masa panik begitu Indonesia ada. Banyak sekali yang positif. Di situ semua orang panik dan memang ada penurunan. Kemudian di situ kita langsung bersikap ya. Kita cari strategi yang paling memungkinkan untuk bisa bertahan. Dan untungnya untuk food and beverage kita sudah masuk di transportasi online. Jadi orang-orang juga sudah terbiasa dan kita juga campaign kan bahwa semua yang kita siapkan, kita sajikan itu steril. Maksudnya disiapkan dengan cara-cara yang sudah disarankan oleh WHO. Harus cuci tangan dulu, pakai masker gitu. Jadi kita sudah ada zaman itu untuk meningkatkan trust customer kita. Sudah hajin ya? Sulitnya cari kata hajin. Jadinya mulut. Sudah hajin benar. Siapa tadi penyelamat? Terus kalau untuk Hana Gemintang, kita memang mediumnya pindah ya ke online, tapi itu juga sudah kita siapkan sebenarnya. Karena kita ada sekolah juga yang di KL, ada yang di Singapura, jadi sudah siap. Jadi ini sebenarnya sudah kita siapkan, tapi dipercepat. Jadi kita harus cepat-cepat validasi, sekarang juga harus dieksekusi kayak gitu. Terus untuk pekerjaan-pekerjaan lain ya, untungnya memang semuanya mostly remote ya, kalau dari anak-anak harus. Jadi buat teman-teman yang sedang berjuang untuk usahanya dan memperjuangkan karyawan-karyawannya, semangat. Sebenarnya kita memang juga, nama itu kita nggak mau lay off. Kita tetap ikhtiar ya, Bismillah kita bisa sama-sama terus sama tim, jadi memang nggak ada yang di rumah kan. Pengennya nanti lebaran juga seperti tahun-tahun sebelumnya, jadi kita sama-sama berjuang di situ. Silahkan Mbak Andin, saya lempar kembali. Boleh sebenarnya. Nanti kita akan masuk ke sesi-sesi yang siapa mau tanya ke siapa, siapa yang mau tanya ke siapa. Aku tadi itu hanya membuka. Suara kamu putus lagi. Mbak Andin, Mbak Nana masih belum sharing, Mbak Nana. Oh iya, Mbak Nana udah masuk lagi, oke. Mbak Nana ayo, sekarang dirimu. Apa yang kamu lakukan dengan segala bentuk kegiatan di rumah? Ya, karena sebelumnya nggak kerjaanku dari rumah ya, jadi kayak yang berbeda itu nggak terlalu banyak gitu. Cuman sekarang ada kayak menemukan kegiatan-kegiatan baru dan hobi baru gitu. Hobi yang bermanfaat juga sih. Itu mana? Menjahit masker. Akhirnya harus belajar menjahit masker karena udah nggak bisa kemana-mana juga kan. Terus ngapain di rumah, di pekerjaan. Kalau nulis, content writing masih ada cuman nggak sebanyak biasanya. Jadi makanya dialihkan kayak, akhirnya aku jadi bikin masker, bikin kue, gitu-gitu. Ya, kita semua kayaknya sudah mencicipi kukis-kukisnya Mbak Nana. Belum! Siapa yang belum? Kukis magis. Mbak Nana bisa dikirim ke Jakarta nggak? Bisa loh. Barusan banget. Sambah tapi ada okinya 20 ribu. Iya. Boleh. Eh, 35. Barusan. Barusan banget ini. Aku kirim ke Kiki. Ingat nggak sih Kiki traveling you? Oh iya. Oh iya. Beginian. Barusan banget Pak, selalu berangkat nih. Tadi jam setengah empat. Bana, Bana aku mau nanya, boleh ya? Boleh. Kok mati? Mbak Nana. Apa? Apa? Aduh aku batu. Apa? Apa? Mal. Oi. Ambil. Mbak Nam, dikirim ke kerajaan Singosari bisa ya Mbak Nana ya? Mau. Iya. Kalau ke Singosari kan bisanya cuma pakai ini ya. Gosen sama Gret ya. Kayaknya itu larang deh. Oh tapi kayaknya itu mahal. Itu mahal teman-teman. Apa? Itu Rodeweta. Keluarin ke tempatnya Winda aja ya. Ke Gading sana ya Rp20.000. Sama kayak aku ngirim ke Surabaya. Surabaya pakai paksel. Rp20.000. Jadi berangkat hari, berangkat siang ini sore udah nyampe di Surabaya Rp20.000 juga. Kopinya banana masih jalan. Kenapa? Kenapa Mbak Yusin? Kopi, kopi. Iya. Kenapa kopinya? Kok kopinya? Kok belum cobain kopinya? Kopi kelapa. Iya ya kopi kelapa. Kalau kopi kelapanya aku karena bahan-bahannya itu kan semuanya bahan alami ya. Kayak air kelapanya itu benar-benar air kelapa. Jadi aku kayak nggak berani nyetak gitu loh. Oh gitu. Akhirnya ya udah aku nggak close. Cuman kalau misalkan ada yang mau posen, aku selalu cari teman. Supaya minimal ada posen 6 botol sampai 8 botol gitu. Supaya aku bisa sekalian brewing-nya gitu. Ya. Banyak sebenernya yang pengen di posennya. Iya ya. Iya. Donornya Mbak Dinar juga. Gimana dong? Boleh, boleh. Ini Jakarta ya. Serius ya Mbak Dinar? Serius, serius. Yes, 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 yes. Oh my goodness. Bisa tau begini. Bandeling, kopinya Haga sama Cookies ya kan? Bandeling ntar. Oke, oke, oke. Oh cakep, cakep. Ini ada, tadi udah ada yang ngecat tuh, ada Butiti mau tanya sama Raisya. Udah boleh belum Mbak Nin? Boleh, boleh. Boleh, boleh. Langsung. Barusan Raisya juga udah langsung samber nanya-nanya. Mungkin teman-teman ini ada yang mau disapa-sapa dulu karena ada siapa nih sebenernya? Ada Mbak Dara. Halo Mbak Dara. Hai Mbak Dara. Ada Mbak Lusi. Kemana nih orangnya Mbak Lusi. Terus ada beberapa teman-teman dari Ngaluk juga. Titi kalau mau langsung nanya-nanya sama siapa terserah boleh bebas. Jadi ini kan sebenernya kita sesuai kesepakatan bahwa kita nanti akan ngobrol dengan adanya pandemi ini. Terus menurut teman-teman yang menjadi satu hal baru di masa sekarang itu apa? Yang dulunya normal menjadi semakin new normal itu kira-kira sesignifikan apa sih perubahannya? Soklah, silahkan. Saya Amal ganti baju Amal. Amal rambutnya kayak gitu, bajunya kayak gitu. Sumpah kayak penyanyi 80-an kamu. Amal, Amal kan potong poni saya lagi. Lanjut, lanjut, lanjut. Yuk, kalau ada yang mau tanya. Itu kata Budetiti tanya ke Raisya. Patah hati kah kok potong rambut? Tuh. Jawab, Amal. Cur. Amal ganti kelami meneh, meneh. Masih kem... Masih di... Mute, mute, mute. Masih kemute. Maaf. Ya Allah. Wess, wess, wess. Wess. Apa Budet? Budetitnya bilang apa tadi? Aku kalau potong rambut patah hati yuk? Enggak, Budet. Enggak punya uang yang potong rambut. Mal, mal. Sek, aku tak live ke laptop lagi ya Allah. Lanjut, lanjut. Nanti teman-teman kalau ada yang mau nyambar dari teman-teman yang lain, boleh ya. Misal mau ngobrol-ngobrol, ngajakin ngobrol sama siapa, boleh langsung aja. Jadi mungkin kalau misalnya pun teman-teman mau tanya ke siapa yang hadir dalam satu forum ini, silahkan bebas aja. Kita langsung ngobrol-ngobrol aja nggak apa-apa. Kalau... Kita rumpi ya. Kita rumpi. Eh, better way ya. Tadi itu kan... Barusan Amal ganti baju ya. Aku kelakuan hari ini, beneran. Tadi pagi ngisi woman wheel ya. Terus pakai baju tuh yang jaketnya jeans. Lalu nggak ada waktu jumping karena dua kelas, setengah satu itu misalnya BPP Perhumas. Perhumas dong yang... Ketua-ketua Perhumas masing-masing kota se-Indonesia, itu kan banyak orang-orang dari education ya, akademisi. Jadi orang yang sudah ya minimal sak mami gitu lah ya, kayak bu Bia, kayak gitu lah ya. Terus ada yang pakai batik, ada yang formal. Aku dong jaket jeans nggak pakai lama. Habis perkenalan, aku matikan video ganti, kelambi, kenal. Ini... Lalu ini adalah baju ganti ketiga, aman. Dibilangin Ryo, mbak ayo sekarang. Oh iya, baiklah. Karena ngantui sama temen-temen. Gara-gara mbak Andin tuh. Apa? Mama masuknya gara-gara mbak Andin tuh udah nanti. Maafin. Eh, mbak Justine aku mau nanya sama mbak Justine. Boleh. Boleh mau nggak boleh. Kan kit. Saya yawin, kan Tia. Itu sama-sama bidangnya radio kan. Tapi kayaknya di Jakarta kebijakannya berbeza dengan Radio Malang. Kalau di sana apa sih yang berubah mbak? Kalau aku di sini cuman selang kayak cuman pagi ada, siang di Ovin, terus sore ada, terus malam di Ovin gitu sih. Tapi kalau di Jakarta kayak mana? Eh, mute, mute. Hmm, bordo mbak aku. Mute, mute. Ini malah bordo. Hmm, tuh. Mute. Lapar semua, kak. Kayak Justine. Kayak Justine. Coba. Mute. Mute, mute. Mute. Kayak Justine yang diingat jangan cuman aja yang dipancar. Kayak Justine. Kayak Justine. Tiktok pintar semua, Kak Iso. Aku tak ngintat. Mute, mute, mute. Mute, mute. Mute, mute. Jadi kalau di Jakarta itu... Gimana, gimana? Gak semuanya siaran dari rumah. Kebetulan di Mahaka Radio Integrera itu pas pertama kali ada kayak beginian ya. Mungkin karena Mahaka Radio Integra kan Pak Erick Ohir ya, jadi mungkin beliau ini lebih langsung concern gitu. Wah ini corona ini gak main-main gitu. Awalnya kita tuh sampai beli, apa namanya, busa max sendiri sama ini, sendiri, latex sendiri. Karena kan udah kebayang ya kalau di studio pula, kecil, mouse pegangnya, udah gitu, ternyata dari perusahaan bilang semuanya work from home. Tidak terkecuali penyiar. Wah ya apa ini, gitu kan. Ternyata yang biasanya di kantor itu ada IT-nya itu banyak banget, itu pun cuma 1-2 orang sekarang masuk. Yang lainnya itu di remote dari rumah, yaitu MD, producer, penyiar, udah itu sih yang paling penting. Jadi kalau kayak aku gini, aku gak ada laptop ya. Jadi istilahnya live delay. Jadi kalau aku dari handphone, pakai iPhone, direcord, terus udah gitu langsung dikirim ke produser, nanti produsernya udah harus itu ngedit dulu. Karena pakai RCS kan software-nya. Oh, oke. Kemarin kan canggih si RCS itu kalau... Aku pengen ambil RCS sih. Terus, dari rumah udah di set semuanya, lagu-lagunya. Jadi produser tinggal masukin ke jam menit kita talk. Ini ya, Mbak, yang maksudnya kayak lebih gampang gak sih lebih gampang daripada kayak biasanya aku? Soalnya kalau di Malang gak ada yang kayak gitu. Gak menerakan itu gitu. Tapi susah gak sih kayak gitu lebih efisien apa gak? Kalau masalah gampang, gampang. Cuman kalau menurut aku lebih enak di studio karena kan vibes-nya beda ya. Kita mau gak mau kan kalau siaran di studio itu kan ya weh siaran. Kalau di rumah itu kita mau ngebayangin gimana. Biasanya kan ngeliat lagunya dulu, kedengerin lagunya dulu gitu. Vibes-nya beda, gak bisa diboongin. Namanya siaran itu harusnya emang di studio. Cuman ini bener-bener kita karena harus waspadanya ditingkatkan supaya lebih selamat semuanya gitu. Jadi memang harus dirumahkan. Eh, dirumahkan lagi work from home. Nah, oke. Setelah habis Mbak Justine, aku mau mainnya apa? Winda, Winda. Winda, Winda, Winda. Kir, kir, Winda. Kau banget kamu kemana-mana. Waduh, Mbak yang satu ini mana? Mana, Winda? Saya Winda, boleh, Winda. Oke, oke. Nah, pertanyaanku hampir sama. Kayak yang Bu Titi, skill apa yang berbeza selain setrika? Skill apa ya? Pada dasarnya karena kalau kegiatan sehari-hari memang aku masih tetap sih. Kayak masa itu setiap hari. Catering tambah. Tuh, kegiatan domestik itu menyenangkan, teman-teman. Oh, iya, iya. Apa ya, skill yang bertambah mungkin sama aja sih sebenarnya sama hari-hari yang biasanya. Mungkin yang bertambah, tanda kutip, adalah menahan diri untuk tidak keluar rumah. Karena Anda mungkin tahu ya, saya suka pergi-pergi gitu. Itu sih, kalau bukan skill ya, mungkin lebih ketantangan sih. Kita jadi banyak aktivitas yang dulunya mudah banget dikerjakan di luar rumah. Jadi akhirnya sekarang harus benar-benar di rumah. Nah, dan itu skill sih menurut saya. Oh, sama satu lagi. Satu lagi ya, Mal. Skillnya adalah keuangan. Oke, oke. Nah, tapi Win, kan kamu emang maksudnya basic beberapa pekerjaannya memang dilakukannya di rumah gitu kan. Terus kamu tadi cuma bilang kalau yang berbeda adalah saat, mungkin saat ketemu meeting, ketemu orang. Lebih ke itu kan ya. Nah, tapi sebenarnya harusnya nggak ada, harusnya nggak ada apa ya, istilahnya nggak ada hal yang sulit ya untuk beradaptasi meskipun sekarang kita lockdown gitu sebenarnya. Sebetulnya karena di pekerjaan-pekerjaanku, basicnya memang semua orangnya itu remote dan mobile. Seperti latinnya Mbak Danis dan Mbak Dinar juga. Jadi, emang udah terbiasa kalau untuk sisi pekerjaan nggak terlalu banyak yang berbeda sih. Karena emang topicnya udah banyak di online ya, kerjanya, meetingnya, cuma emang kita akan ketemu dengan orang-orang yang awalnya nggak biasa online, terpaksa online. Jadi, kemampuan baca brief, itu kan beda sama yang udah biasa online gitu kan. Itu sih, jadi ya mungkin agak tantangan kadang kayak gitu. Oke, iya sih ya nggak semuanya, nggak semua orang yang mesti kerja pun juga ternyata memegang dan tahu online itu kayak gimana gitu ya, Winnie. Ya, Winnie ya? Iya, ya benar. Mungkin boleh aku geser ke Mbak Danis. Mbak Danis, kalau lagi work from home gini, ide makin stuck atau ide makin liar? Liar. Terima kasih kelakuan saya kalau di rumah. Iya, iya. Selihat apa Mbak ide-ide itu berkembang? Maksudnya kayak ngeliat sikon kayak gini, kan kadang kita mikir ya, kadang kita punya ide yang bagus tapi mungkin nggak bisa terrealisasi secara cepat. Tapi kalau menurut Mbak Danis, kayak mana kita harus bertahan gitu dengan sikon kayak gini? Jadi kalau aku pribadi sih, sampai sejauh ini nggak ada masalah sih sama ide, malah justru, kan aku sebenarnya nggak tahu ya, lebih cenderung ke ambivert ya. Jadi nggak, bukan orang yang extrovert, introvert pun juga nggak, jadi di tengah middle. Jadi di kondisi kayak gini nggak ada masalah sama sekali. Nah, cara untuk bisa memperkaya ide adalah dengan memasak. Jadi, melakukan aktivitas di rumah dari pagi sampai malam itu, kalau mungkin nanti sempat aku share mungkin ini di story, jadi aku bikin semacam task achieve list. Jadi ada list yang aku share di situ di telegram, terus selama sehari itu aku memantau apa yang udah tak lakuin dan lain sebagainya. Ketika udah checklist, ketika udah beres, jadi aku checklist kayak gitu. Nah, yang menarik lagi untuk memperkaya ide, selama berkomum ini, apa ya, lebih karena aku sama suami aja yang di rumah, jadi karena kerjaannya juga aku sama suami, jadi brainstorming itu nggak habis-habisnya gitu. Entah aku lagi masak, entah aku pas mungkin lagi cuci baju, itu diajak ngobrol, jadi namanya ide itu masih tetap ngalir. Terus, cuman tantangannya adalah rasa bosan ketika ini, jadi yang lebih banyak bosan sebenarnya suamiku sih. Nah, aku tuh kadang ikut-ikutan, iya nih bosan deh, terus ngapain dong, karena kan harus ini ya, berempati ya, jadi bersimpati dan berempati dengan suami gitu. Jadi, yang dilakukan ketika, yudah kita beri kajian, nonton, nonton dulu, apa dong, aduh lapar, bikin cemilan, yaudah aku ke dapur, bikin cemilan, dan dari situ otomatis kalau aku pribadi itu bisa memperkaya ide, gitu. Nggak tahu ya, emang tiba-tiba aja ke ting-ting-ting, terus langsung tulis di telegram, ting-ting-ting langsung bikin main jet, kan. Jadi, saya harus nyawa ini masih auman gitu. Jadi, kayak bisa dibilang aku nyimpulnya kayak journaling ya, Mbak, ya? Iya, journaling. Semi-journaling gitu, ya? Itu lumayan. Kalau orang-orang biasanya nggak sempat journaling karena kerja, kalau sekarang sempat banget, ya? Iya, bener-bener. Habit tracking, kayak happy tracker atau apa, kayak gitu kan, ya? Sampai sejauh ini bisa, ini loh, bantu untuk evaluasi diri juga, loh, malah. Sejauh ini aku tuh kelemahannya apa sih, kelebihannya apa sih. Tapi kalau nggak kekontrol, akhirnya terlalu banyak nyari kesalahan-kesalahan. Nah, itu harus seimbang sih. Jadi, mindfulness-nya juga nambah, gratitude-nya juga harus ditambah. Jadi, biar tetap berhasil. Jadi, itu sih, sampai sebelumnya. Oke, oke. By the way, kita kan punya beberapa penonton. Penonton! Ada Mbak Dara Yansa, ada Ibu Lucia yang mungkin mendengar kita. Mungkin boleh. Mbak Dara? Mana Mbak Dara? Nah, boleh kita say hi, Mbak Dara? Nggak mau, hi aja, Mbak. Nah, itu udah biasa. Dara ini, menurut aku, karena aku berteman secara Instagram, ya, bisa dibilang produktif, ya. Nah, sebenarnya di masa lockdown itu makin produktif atau memang kayak gitu produktifnya sebenarnya? Kalau dibilang dulu tuh, produktifnya itu cenderung memaksakan diri. Kadang malah aku memaksakan kayak, apa namanya, suka nanya Winda ya, nggak, Vin? Kayak setiap ketemu tuh, kayak gimana ya, Vin? Aku tuh harus produktif, gini-gitu, gini-gitu, gitu loh, Mal. Karena kita tuh kan masih ada ego untuk nongkrong di malam hari atau untuk yang, aku kan nggak mau temenan via Instagram aja, akhirnya aku mau berinteraksi secara langsung. Nah, kalau kayak gini kan nggak ada choice lagi, kan? Akhirnya tuh, istilahnya aku masak air aja kayaknya harus aku post, gitu loh. Bisa ya? Bahkan masak air buat konten, ya? Iya, bener, gitu loh. Mau make up-an, bikin makanan di luar, aku bikin tutorialnya. Tutorialnya aja, jadi kayak gitu loh. Iya, 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 iya. Cara tidur siang, gitu. Tutorial tidur siang. Ya, kan, bisa jadi konten. Iya kan, tidur siang aja kan, sekarang udah jadi TikTok-nya kan, Mbak Jasin tuh pasti tau tuh. Iya, 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 bener, 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 bener. Gimana tuh? Oke, jadi yang kemarin sempat aku bahas, waktu live sama Mbak Nana kemarin, itu endorsement-nya sekarang itu pasti makin banyak ya. Amal juga pasti mengalami itu lebih ke kulineri, karena mereka mati mungkin ya. Kayak collapse gitu loh yang sekarang. Nah, cuman ya masalahnya sama kayak itu tadi. Jadi, orang-orang ini tuh banyak banget yang udah, bukan udah lama, nggak pernah sama sekali mainan online. Jadi, dia tuh kepingin juga dipromotin sama kita, tapi dia nggak ngerti brief-nya kayak apa gitu. Jadi, ya, gitu kan. Jadi, selain dari, kalau, apa namanya, mereka juga bingung prosesnya gimana, kita juga mau bersabar itu pengen membantu niatnya gitu. Jadi, tabrakannya lebih ke komunikasinya sih. Mereka saya sama, kadang-kadang kan kayak pedagang kaki lima gitu loh, yang datang ke kita. Tapi, kayak di-arrange sama anaknya atau sama tetangganya yang dibikin online supaya bisa kita promotin gitu. Oke, tapi istilahnya good side-nya adalah berarti beberapa orang belajar untuk digital marketing ya. Mesti kayak mereka jadi mulai paham, jadi aware juga, kalau ternyata ngejual barang itu nggak hanya face-to-face aja gitu, tapi memang bisa lewat online kayak gitu-gitu ya. Ya, benar. Oh ya, oke. Mungkin boleh silakan Mbak Andin kembali lagi, monggo. Aku mau tanya dong, Kak Amal. Eh, ya Win. Ya Allah, akhirnya lo sinakoni aku yang ngunotare. Aku tahu pasti kamu nanti-nantinya. Iya, iya, gimana? Kan selama ini kamu banyak pemasukan, memang kan selain dari radio, kamu juga nge-MC kan yang lebih genceng gitu kan. Nah, aku juga punya banyak teman-teman yang nge-MC di WO, itu yang sampai sangat, apa ya, flop gitu. Mereka ngeluh banget. Karena kalau mungkin kamu kan masih ada di Elvara gitu, Mbak Jokowi, mungkin masih kan di radio gitu kan. Untuk mereka-mereka yang sama sekali, nggak ada pemasukan tetap yang masih berjalan. Dan istilahnya kayak anak IO, anak-anak G, itu kan. Terus anak-anak WO, itu kan sangat kerasa banget. Itu ada nggak sih kamu ada cerita-cerita nggak sih tentang itu gitu. Soalnya, temen-temenku banyak yang bilang di bulan-bulan kayak gini, itu sebetulnya kalau normal tuh masanya nabung uang banget gitu. Banget ya, sebenarnya malah udah dimulai dari Februari-Maret kemarin, Februari-Maret-April ini adalah puncak-puncaknya, karena kan sebelum bulan puasa sebenarnya. Jadi biasanya bahkan puasa pun kadang masih ada 1, 2, 3 hotel yang memang dia punya acara kayak media gathering, gitu-gitu, itu pun masih cukup membantu ya, meskipun kayak seminggu cuma sekali gitu-gitu. Nah, sebenarnya sih dampaknya kerasa banget. Kerasanya adalah, pertama, bahkan sebelum pandemi corona ini datang, kita udah ngerasain di-cancel. Bukan di-cancel sih, kayak ada yang ditunda, di-cancel. Jadi udah banyak yang kayak gitu. Sebelum bener-bener puncaknya sekarang ya, mesti ya, kita udah ngerasa kayak gitu. Terus, apalagi ya, misalnya kalau event itu kan, apa ya, nggak cuma satu komponen kan, tapi banyak ya. Mungkin Mbak Nantes tau juga ya, Mbak. Kayak, kita dalam satu event pasti ada yang namanya IO, terus ada juga main musiknya, terus MC-nya, terus banyak lah setelahnya. Bahkan sound system pun itu menjadi salah satu kelengkapan dalam event gitu kan. Jadi kalau misalnya event nggak ada pun, ya akhirnya semuanya nggak kerja gitu. Cuman sih kemarin aku baru menyadari ya, sebenarnya poin yang aku sadarin adalah apapun pekerjaannya, dana darurat, terus kemudian kita menabung itu sepenting itu gitu. Karena memang kemarin-kemarin saya sempat ngikuti beberapa kayak seminar finansial kayak gitu. Aku pikir nggak akan terlalu ngaruh kan, maksudnya kayak, ya tergantung duitnya berapa gitu, tergantung pekerjaannya apa dulu gitu. Tapi ternyata waktu aku ngerapin sama hal pekerjaanku pun, ternyata itu juga sangat ngefek. Itu sih sebenarnya. Ada ini nggak sih kayak, kamu kepikiran nggak nanti setelah ini jadi normal kembali, itu prediksi mu kayak gimana sih untuk hal-hal pekerjaan, kayak gitu-gitu. Mungkin Dara juga bisa kasih insight ya, karena Dara kan juga MUA itu kan bagian dari event gitu. Susah ya, Win, karena gini, sebenarnya tuh ini tuh bener-bener pandeminya tuh dateng bahkan sebelum puncaknya, puncak, bukan puncaknya ya, nyebutnya kayak masa panen gitu. Kalau kita bilangnya Maret April itu masa panen sebelum puasa. Nah, prediksi aku ini agak deg-degan. Apalagi kalau misalnya diprediksi bulan Juni ternyata baru selesai. Itu berarti lama banget, maksudnya lama banget. Kalau prediksi awal, misalnya kalau misalnya Corona ini nggak hadir ya, Harusnya April, Mei, oke kalau misalnya kita gara-gara puasa, it's okay lah. Tapi harusnya Juni udah bisa, gitu. Juni udah mulai banyak orang nikah. Jadi bahkan beberapa klien wedding aku itu, dia sampai reschedule ke bulan Agustus, gitu. Bulan Agustus, bulan September itu schedule. Jadi bulan Juni, Juli itu semua pada reschedule. Nggak ada yang berani gitu kan, karena denger-denger memang puncaknya bulan Juni. Jadi ya, sungguh tidak ada prediksi. Sebenarnya aku agak takut memprediksikan, karena memang ketakutan, kalau mungkin kita mikirnya kalau sebagai MC saya berani, tapi belum tentu kalau sebagai WO-nya berani, kan gitu kan. Jadi akan lumayan sulit sih sebenarnya. Jadi ya, kalau aku sekarang sih mencoba untuk beradaptasi, itu sih. Sama mungkin karena kesibukan masih di radio, jadi ya masih siaran itu sih. Oke, oke, oke. Jadi kalau ditanya... Amal, mumpung diamal dong. Mumpung diamal. Karena kan sekarang mulai banyak aktivitas, banyak nemenwese di Endos. Iya, sembaranglah kamu merelakan instastorimu untuk suatu MKM mau nyampang, mengendoskan apalah-apalah, sampai pada akhirnya amal yang mungkin dulu bukan videographer, edit-edit, dirimu bukan fotografer, akhirnya kamu harus nyoba foto-foto sendiri. Demi apa sebenarnya, Mel? Demi ada kegiatan sih, Mbak, sebenarnya. Jujur, gitu. Karena kan pekerjaan gue kan semuanya dilakukannya kan nggak di dalam kantor ya. Maksudnya di luar gitu. Terus di berbeda hotel, di berbeda gedung, kayak gitu. Terus kemudian, yang aku rasain secara pribadi, karena di rumah tuh masih ada kedua orang tua, masih ada Bapak sama Ibu. Nah, menurutku aku menemukan satu fakta lagi di mana, wow, ini aku nggak tahu ya sebenarnya. Aku sebenarnya bersyukur bisa ketemu Bapak Ibu, tapi cuman malah, mungkin karena jarang ketemu, tapi sekalinya ketemu, terlalu intens, akhirnya membuat kita lumayan ada aja, gitu, Mbak. Ada konflik kecil yang harus diselesaikan, gitu. Kayak misalnya, hanya kursinya nggak pada tempatnya, kayak gitu-gitu. Itu menurutku challenge-nya aku pribadi, wow, ternyata tidak mudah, ya, gitu. Karena mungkin kalau yang hidupnya sama suami, mungkin udah biasa, gitu, kan. Tapi karena aku, ya emang pulang ke rumah terus, tapi intensitas biasanya, intensitas ketemu keluarga itu nggak sesering ini, gitu. Jadi menurut aku jujur sebenarnya, challenge-nya adalah saat ketemu sama Bapak sama Ibu, gitu. Kayak harus ada, apa aja. Jadi misalnya kayak contoh soal nih, Mbak. Ini nggak mungkin dialami sama beberapa orang yang tinggalnya sama orang tua terus, ya. Jadi kayak kita bangun pagi. Kalau kita bangun kesiangan, dimarin kebangun pagi kayak nggak ngerti harus ngapain, kayak gitu. Jadi serba repot, ya. This way itu tadi jawabannya. Mungkin harus jadi aktivitas yang produktif, ya. Sebenarnya, dari aku kemarin-kemarin dapat endorse, sering mutul, sering melibatkan Ibu juga sebagai salah satu pemeran... Pemeran, ya. Pemounder dari Raisa. Brand Raisa. Karena sebenarnya... Pemurni. Pemurni, ya kan. Dari yang nggak support, akhirnya jadi support, Mbak. Dari Ibu yang cuma, dikirimin terus, ya. Kayak gitu-gitu. Kayak foto-foto, gitu. Sampai akhirnya dia ikut terlibat. Ikut-ikut mau, gitu. Ikut, wah seru ya. Jadi aku nge-brief Ibu, jadi pintar, gitu. Ya, mantis. Ngomongnya harusnya, gitu-gitu. Jadi, ya itu sih, Mbak. Maksudnya, demi apa? Demi... Supaya tetap produktif. Karena aku pernah nyoba ada satu hari di mana aku cuma bangun, tidur, nonton film, bangun, nonton film. Badan sakit semua. Terus kemudian juga nggak ada... Kayak nggak ada achievement juga. Jadi ya, daripada sama-sama nggak ada achievementnya, mending aku ngelakuin sesuatu. Itu sih, Mbak. Nyoba masak, sih. Karena dalam 28 tahun hidup aku, tidak pernah sekali aku beli lada hitam dan lada putih. Baru. Baru momen ini aku beli lada hitam. Malah kalau aku tuh, karena kemarin kan eksperianku adalah pertama kali nyoba belanja. Dan ternyata, maaf ya Ibu-Ibu, saya baru menyadari kalau ternyata belanja itu tidak semudah itu. Pertama, yang aku rasakan adalah aku tidak bisa memprediksi uang 1 seribu itu bisa dapat apa, gitu. Kayak mungkin karena kebiasaan ambil-ambil, ambil gitu ya. Mungkin Mbak Nana juga tahu ya, kayak harus bisa proposi, kayak gimana. Aku tuh sangat nggak jago. Jadi waktu pas pulang, kaget dong. Ternyata banyak banget kayak gitu belanjanya. Kayak buat apa? Kayak gitu-gitu. Terus, kayak coba belajar makan sehat, tapi ya, ya zonk. Kayak gitu-gitulah Mbak. Menarik ya. New normal-nya tuh lo menarik. Benar. Jadi aku dari itu belajar. Kayak, oh aku ngerti kenapa ibuku selama ini kayak masaknya tahu tempe terus, ya Kak. Karena ternyata ayam sekilo tuh mahal, bukan lain. Oke, baik lah. Nah, sekarang ini nih, aku mau, boleh siapapun nanti yang mau jawab, new normal ini adalah kita alami bareng-bareng di tahun ini. dimana sebenarnya tahun kemarin, to be honest, Winda Karmelita, TTS Arianto, Danis Kirana, Raisya Amalia, apalagi, Dewi In The Morning, Justin Fidi, kalian hidupnya hari ke hari dari hotel ke hotel undangan. Buka puasa. Aku ngatuh, aku ngatuh. Ayo jawab, siapa mau jawab dulu? Buat aku yang gak puasa aja, kerasa banget bulan ramadhan ini, kayak, apa ya, suasana itu yang beda gitu. Kemarin sempat keluar rumah sebentar gitu, terus ngeliat jalanan, ada sih pasar takjil, tapi suasananya tuh udah gak sama gitu. Dan, apa ya, kayak kemarin sempat kepos juga stories, kita pernah ngumpul kan, kayak tahun 16 atau 17 tuh kayak, ya ampun, ternyata tuh berharga banget ya. Padahal, sekadar kita ngumpul makan keprean gitu loh. Tapi, diliat di hari ini tuh kayak, itu mahal ternyata gitu. Banana? Banana, ini gak, kangen gak ngumpul sama temen-temen buat berburu sempol kayak Justine Fidi ya? dari ujung suhat sampai ujung lagi, ya kan? Dari depan, dari depan saya kontana sampai ujung sebelah sana. Ya, sebenarnya kangen-kangennya itu ya, pas momen buka puasa bareng, kayak yang tahun kemarin di rumahku ya, kemarin, Amal kalau gak salah nge-share ya? Terus Winda juga, nge-share mulai dari tahun berapa itu yang di rumahnya, siapa itu Winda ya? Faiz, Mas Faiz. jadi kayak tahun ini itu kita ketemunya kayak gini-gini kan? Jadi kayak bedanya itu gimana ya? Ya, ada nelongso juga, bener kata Winda tadi, ternyata berharga banget ya, waktu-waktu seperti itu. Iya, bener. Kalau Mbak Dinar, Mbak Dinar tuh biasanya gimana? Kalau yang lain-lain ini udah biasa tiap, habis tiap hari kita tuh ketemu dari hotel ke hotel gitu loh, karena malah diundangin gitu. Sekarang udah ketemunya online aja, habis ini ambil takjilnya sama buka puasa bunuhnya kita makan disini aja, buka bareng disini. Mbak Dinar gimana sama Mbak Danis dong? Oke, kalau aku Ramadan kali ini beda banget, gak ada buber ya Allah. Dan biasanya di Ramadan itu di tim Hanak Bintang, Haga, dan lain-lain itu kita ada satu momen khusus ya selama Ramadan ini untuk mendekatkan diri satu sama lain. Nah, momen ini jadinya kita gak bisa ya awal tahun kemarin udah kita tunggu-tunggu sebenarnya. Dan saat ini gak bisa, mungkin nanti dimundur. Tapi momennya kan pas ya, puasa, habis itu buka bersama, terus lanjut kerja lagi, share, evaluasi, dan lain-lain. Tapi lumayan ngirit sih. cut cost ya, cut cost. Gak ongkos sama sekali. Terus ada sih yang berbeda, aku juga penasaran tanya ke teman-teman semua. Ada hal yang berubah ya, pasti dari jam kerja. Mungkin ada yang 9 to 5, ada yang dari rumah, tapi kan pasti ada jam tertentu yang kita lakukan. Nah, aku pengen tahu teman-teman ini gimana karena aku pagi mulai jam 7, sudah ngurusin company A, 9 sampai jam 5 di company A. Kemudian ada di akhir hari sore, pasti ada meeting untuk kedai misalnya. Terus di pagi, dini hari, jam 1 sampai jam 4 biasanya meeting untuk yang luar negeri. Tapi ada plot-plot yang memang sudah terbiasa untuk kita lakukan ada jam istirahat dan lain-lain. sejak work from home ini, ternyata aku 24 jam kerja karena tempat tidur sama kerja-kerja sebelahan. Dan enggak kemana-mana, akhirnya kalau mau masuk kamar, ada kasur, sebelum masuk kasur, ada kantor. Jadi akhirnya saya merasa 24 jam itu saya kerja. Nah, mungkin teman-teman ada yang sama, terus gimana tipsnya, karena holiday saya cuma dari depan rumah nyiram, ke belakang rumah buang sampah, ke rantai 2 buat tidur. Jadi rekreasinya cuma itu saja. Mungkin bisa share untuk jam kerjanya. Ini tetap 9 to 5 atau jadi 24 jam kayak saya. Boleh siapa? Dulu Bu Titi, mungkin. Aku sih enggak sesibuk Mbak Dinar ya. Luar biasa harus jadi strong woman Mbak Dinar. Aku sih masih masih santai, karena sudah enggak ada mikir iklan, enggak ada kegiatan eksternal. Kalau bulan puasa gini, tahun-tahun kemarin biasanya ngantri, buka puasa, sampai nolak-nolak. Sampai enggak mikir anak sama suami makan apa di rumah. Tapi sekarang aku harus menyiapin ini, itu masak. Ya, seminggu dua kali masih harus belanja sayur, sebentar keluar, atau ada melijo yang lewat yang harus aku borong. Gitu aja. Tapi kalau Mbak Dinar wah luar biasa, ini benar-benar kerja strong gitu ya. Aku masih santai, masih bisa santai. Karena aku cuma sekarang kalau kerjaan fokusnya di sosial media. Sosial media aku udah ada tim kan. Jadi aku tinggal kontrol aja, ngerjain apa, ambil konten apa, konten yang lama di-up lagi, di-apa, dikemas lagi. Kayak gitu-gitu sih. di-redesign lagi. Jadi gak ada yang terlaluin. Aku benar-benar bisa santai, bisa ngerasain yang namanya tidur siang, busang bangpong, gitu sih. Mbak Dinar harus keep ini ya, keep strong ya. Ya, cari duit buat kirim donat ke Jakarta. Ya, ya, ya. Pasti banyak, ada, ini kalau teman-temanku banyak yang tiba-tiba jadi pengusaha sih. Ada yang usahanya pivot juga, macem-macem. Jadi, siap gak siap, hari ini, saat ini juga semua di-port, gitu, perubahan-perubahan yang ada. Mbak Danis, mungkin Mbak Danis kan ada podcast masih jalan terus, mentoring masih jalan terus, ngontrol seluruh daily activity dari kerjaan kantor dibawa ke rumah, kayak gitu-gitu. Gimana Mbak Danis? Saya mungkin jawab pertanyaan Mbak Dinar, eh Mbak Dinar, Mbak Andin yang pertama dulu itu belum yang pertanyaan Mbak Dinar. Jadi, untuk Buka Bersama, meskipun saya nasarani sama kayak Winda, saya juga sangat mencintai Buka Bersama, gitu. Diundang, terus habis itu makan bareng sama teman-teman, terus Buka Bersama bareng tim, itu benar-benar rindu banget. Mbak Dinar mungkin ngerasain yang sama kali ya. Mbak Andin juga mungkin ngerasain yang sama, gitu. Tapi hari ini saya terobati, ketemu sama teman-teman, akhirnya kita bisa buka bareng, ya nggak sih? Terus, kalau untuk mengatur, mungkin saya sedikit kasih saran sama Mbak Dinar, Mbak Dinar perlu banget untuk ngasih batasan antara bekerja dan juga happy time ya. Entah itu mau nonton film, atau mungkin mau karaoke, di rumah kan masih bisa, gitu. Soalnya memang ini Mbak Dinar, rawan dan riskan, ini mungkin sudah saya alamin ya, titik jenuhnya itu sudah pernah, maksudnya, saya beberapa hari kemarin itu sempat titik jenuh yang saya tuh udah bosen ngelihat konsep, udah bosen ngelihat ide-ide, kayak gitu. Jadi, perlu banget untuk dibatasi. Itu sih, Mbak Dinar, kalau nonton film, film apa? Banyak pilihan sih. Mungkin kalau film-film bisa. Ibu-ibu tahu gak, kalau saya sudah menghabiskan enam series film, satu series, satu series itu bisa kayak pernah kayak loss-nya itu bisa kayak sehari, sehari itu bisa kayak langsung sepuluh, itu pernah, itu saking udah gak ngerti mau ngapain lah, kayak gitu sih. Tapi cuman, pesan moralnya jadi, ya, 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 reflexic. Banyak emang film-filmnya bagus-bagus, coba, boleh beli Netflix, ya, promo. Iya, ngaruh tuh, Netflix ada beberapa film yang bagus, kemarin yang menonton, ini, apa, Money Haze, itu juga terinspirasi dari Rachel. Money Haze. Benar, terus ada Elite, Money Haze, banyak-banyak guys, atau kalau misalnya yang mau murah meriah, juga ada, Cinema XX1, don't. Jangan lupa, rebahin, rebahin Indonesia's line. Oh ya, rebahin tancap88.me, nah itu juga. Jangan lupa, jauh nih, banyak loh. Soalnya, mbak Kalian, kita harus tetap mengakali, ya kan, gak punya uang, gak apa-apa, ada yang gratis, yang pentingnya kota. gantinya film, yang matos tuh gak sih. Iya, ya darah ya. Tapi, nambahin dikit dong teman-teman, ini mungkin, bagus banget, kemarin saya sempat sharing beberapa teman, ajang semacam ini, maksudnya, momen-momen yang, mungkin kita, terbatas untuk keluar, itu, kita perbanyak deh, untuk menggali ilmu, yang mungkin sebelumnya kita, sempat miss, misalnya. siapa yang cantik? Makasih. Makasih ya guys, aduh thank you banget, juga cantik. Ya gitu deh, pokoknya teman-teman, perbanyak belajar deh, apa yang mungkin sebelumnya, gak pernah dipelajarin, coba dipelajarin. Itu sih mbak Andin, kalau saya. Oke, oke. Oke. Menjawab mbak Dinar, kalau aku mungkin nambahin dikit ya mbak Dinar, aku juga sempat mengalami yang kayak gitu, hampir kayak 24 jam non-stop hit kerjaan. Karena sekarang juga ada, apa namanya, smart legal juga kan, dimana smart legal ini semakin banyak, karena banyak orang membutuhkan, konsultasi-konsultasi terkait legal. Nah jadi aku, harus ngebagi waktu, antara ngaluk, terus kegiatan kehumasan, terus smart legal, sama daily activity. Karena aku menganggap bahwa, work-life balance itu penting gitu ya, apalagi, yang bikin aku stress lagi adalah, tugas-tugas anak-anakku. Tiga anak, satu anak dipegang dua guru dong. Jadi aku menjalankan tugas enam guru. Itu aku kayak, tolong belikan aku sleeping pill. Come on, please. Yang kayak aku wake up in the morning, like, aku harus ngecekin semua, things tubuh mereka masing-masing, mana yang harus aku segera submit, untuk tugas Kevin, untuk tugas dia, untuk tugas siapa, jadi aku harus bagi tugas sama daddy-nya. Terus kayak, kalau misalnya aku lebih banyak, untuk ngurusin video foto, berarti dadinya lebih ke arah, submit tugas, atau segala macam. Terus lagi aku harus ngebagi waktu, untuk, apa namanya, online meeting. Ngisi materi masih? Alhamdulillah. Ngisi materi itu kayak, untuk aku merilis stressku. gitu. Jadi, karena basicnya memang, aku senang berbagi kan, aku senang ngobrol sama orang, aku senang, gini, kalau misalnya, aku ditantang untuk ngisi materi, itu yang bikin aku senang adalah, aku selalu mencari lagi, apa yang misalnya, ada satu bagian, atau beberapa bagian, yang aku belum tahu, atau aku harus nambah sesuatu yang update, atau aku harus mencari, literasi-literasi baru, untuk nanti aku sharingkan. Jadi, itu sebagai salah satu tantangan sendiri, buat aku, untuk akhirnya nanti, aku bisa sharingkan ke orang lain. Tapi memang, Mbak Dinar, aku sempat mengalami banget, kayak Mbak Dinar, hampir kayak, 24 jam, come on, kayak aku, setiap hari itu, tidur setengah dua. Biasanya, suamiku aja, karena dia harus holding, dan kerja sama beberapa orang, di luar negeri, misalnya kayak gitu. Aku kayak, jadinya ikutin nemenin dia, bukan nemenin dia kerja, tapi urusan kerjaanku sendiri. Sampai, baru kerasa itu, kemarin, waktu aku, awal-awal buka, puasa Mbak Dinar, itu rasanya aku mau nangis, ha, ini, ini, jadi kita belum tidur, setengah dua, terus jam tiga, kita harus, ngebangunin tiga telur, untuk, sahur. Jadi, once aku ngedapetin hari, yang, aku kelewat, untuk, gak sahur. Kenapa, alarm itu, gak bunyi teman-teman, dan itu kesalahanku. Kenapa? Karena aku set up alarm itu, like, Senin sampai Jumat aja. Sabtu minggu, sengaja aku gak bikin alarm, karena itu, aku anggap day off, biasanya, untuk balancing, hari-hari, untuk aktivitas, dan itu, gak, gak sahur, terus, oke, dari situ aku, udah mulai, balik lagi, oke, scheduling lagi, scheduling, bener, kata mbak Danis, kita tetap harus mempertimbangkan, balancing itu. Kadang, aku mencuri waktu, ke rumah banana, hanya untuk, hanya untuk banana, aku belajar masker baru dong, itu nyuri waktu, kayak, cuman setengah jam, itu gak kemana-mana, cuman, udah di mobil, nyampe rumah banana, ngobrol sebentar, ngeliat dia bikin cookies dong, habis itu pulang, itu saya udah refresh, aku berusaha nge-balancing itu, kadang aku nge-chat mami, kadang aku nge-chat Winda, kadang aku, apa, insta-sorinya sama, yaudah, ya gitu-gitu aja, tapi, basically, aku bikin penjadwalan mbak Dina, jadi aku tidak membiarkan diriku, larut dalam, meeting, aku bikin scheduling khusus, kapan aku workout, mungkin ada teman-teman yang, sempat lihat di Instagram, kayak, setengah 4 sore, sampai jam, maksimal jam 5, aku tetap workout, jadi, yang kayak gitu, aku tetap imbangin, jadi, bangun tidur jam berapa, terus, aku sudah harus, bermake up cantik, jam berapa, biar pada waktu ada meeting, meeting aku sudah siap, yang kayak gitu-gitu, mbak Dinar, mbak Dinar, tubuhmu butuh, kasih sayang, jangan biarkan semua itu, habiskan, meet time-mu sendiri, mbak Dinar, kamu harus bisa, mungkin ada teman-teman, yang ingin pengalaman, kayak mbak Dinar, yang bisa di sharing, boleh, mbak Lucy juga loh, mbak Lucy, aktivity banyak, biasanya, hang out kemana-mana, kerjaan, ada tim yang ngurusin ini, apa segala macam, boleh loh, mbak Lucy mana, sebagai seorang entrepreneur, eh, tapi, tapi mbak Andin, sebenarnya, benar sih, katanya mbak Andin tadi ya, cuman pergi ke rumahku, 30 menit aja udah kayak, seneng banget, aku itu mau pergi ke Indomaret, terpaksa, harus membeli sesuatu, yang gak bisa dibeli online, itu rasanya so, meneng, Kakat banget, kemarin itu, terpaksa harus ke temen, karena harus install, ulang laptop gitu, kayak, seneng gitu, sampai aku, kayak, diomong kok, norak kamu, tapi, terasa awkward gak sih, ketemu orang, kenapa? kerasa awkward gitu loh, ketemu orang, maksudnya kayak, oke aku harus salaman, arahnya dari mana, oke, kalau di Malang itu, kondisinya gimana sih guys, beneran, kan ada yang di Malang itu, masih tetap seperti biasa gitu, kalau, beneran gak keluar. Itu tuh, darah, darah kan dia di dekat Suhat tuh, jadi dia pasti yang lebih bisa, ini, menggambarkan gimana kondisi Suhat sekarang. Jadi kebetulan, di belakangnya pasar tak jelpas, itu loh mbak Andein rumahku tuh, yang di, ini loh, Hoka-hoka Bento, kan bener-bener aku tuh, setiap, dari kecil, setiap tahun tuh, taunya, mereka semua jualan, aku gak perlu masak, aku gak perlu mikir, dan aku, pasti pulangnya, gak, sholat maghrib, soalnya udah bingung sama dua kresek, di tangan kanan dan kiri, oke, tapi sekarang tuh, karena mungkin aku juga gak, minggu ya, gak noleh ke sana, tapi katanya, sedikit pol, tapi tetap ada orang yang jualan, kalau menurut aku, mungkin mereka itu kayak, sorry to say, maksudnya, bener-bener gak ada lagi, income, kalau gak jualan itu, kayaknya, gitu, jadi, kayaknya di Suhat itu masih ada, tapi kayak, ibu-ibu di daerah Kendal Sari yang, gimana caranya, siapa tahu, masih ada orang lewat, buat beli, ini mereka gitu, kayak gitu, tapi pasar takjil ini udah gak ada. kemarin aku baca koran, memang kan ada grepekan pasar takjil ya, teman-teman, kayak di Muharto, itu, wah itu luar biasa rame, Allah wabah, itu masih di Suhat juga beberapa, di beberapa daerah Malang tuh, Kak Findi, itu masih ada, yang masih kayak gitu-gitu tuh, masih ada, cuman memang, aku juga sama kayak Mbak Dara, berpikir bahwa, kadang pedagang kaki lima, itu kan mencari duit, itu untuk dia makan, dia hidup hari itu ya, jadi memang ada beberapa orang, yang mungkin masih harus banget, kalau dia gak jualan, dia gak melakukan itu, ya mereka gak bisa makan, buat besoknya, atau ya gitu, gak tahu kalau di daerah lain lagi, mana Mbak Dinar, Adhan, Alhamdulillah Adhan, satu saran, jangan lupa dengerin, selain Dracor, Mbak Raksamalia, Netflix, dan teman-temannya, podcastnya Mbak Danis, Lemon Twist, ada satu lagi, oke Mbak, ada podcastnya Hana Talks, ya benar-benar, ya betul-betul, oke Mbak, baiklah teman-teman, kita kayaknya harus berbuka, kegibahan yang bisa ditinggalkan, kita lanjutkan besok, berbuka ya, Mbak Lucia terima kasih, Mbak Lucia, Mbak Dara, Mbak Kalian, selamat berpadara, terima kasih, bye, Mbak Justine, sehat-sehat di sana ya, Mbak Justine, teman-teman, stay safe, bye-bye, Mbak efect Partners, bye-bye. Terima kasih. Tadah. 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 Terima kasih telah menonton!